DPP Partai Gerindra resmi mengusung pasangan calon gubernur, calon wakil gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Gustad Yassin Maimun di Pilkada 2024. Dengan demikian, pasangan Ahmad Lutfi di Pilkada Jateng bukanlah Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap. DPP Partai Gerindra resmi mengusung pasangan bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Ahmad Lutfi dan Gustad Yassin Maimun untuk tampil di Pilkada Jawa Tengah. Hal itu ditandai dengan penyerahan surat rekomendasi dan B1 KWK yang diserahkan langsung oleh Sekjen DPP Gerindra Ahmad Nuzani di kantor DPP Gerindra Pasal Minggu Jakarta Selatan. Ahmad Lutfi pun menegaskan bahwa pasangannya di Pilkada Jateng yakni Gus Yassin bukan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarap. Yang pertama ya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum berikut Dewan Pembina sekaligus Presiden terpilih Bapak Prabowous Biantor yang telah memberikan dukungan dan dorongan bahwa hari ini saya diusung oleh Partai Gerindra. Hal ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya dan pasangan saya nanti adalah Gustad Yassin Maimun yang nantinya akan mengelerasi wilayah Jawa Tengah. Saya hanya berpesan dan minta doa restu kepada rekan-rekan dan masyarakat kiranya nanti saya bisa bermanfaat untuk kita masyarakat dan wilayah Jawa Tengah. Ketua Umum PSI Kaisang